Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ini coba untuk aksesnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa gitu, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Honda City ini seperti apa untuk mesinnya nah teman-teman bisa melihat untuk mesin mobil ini kalau saya perbandingkan itu mungkin bisa dikatakan sama dengan generasi dari Honda Jazz jadi teman-teman memang kalau beli mobil ini mungkin bisa menggunakan partnya dari Honda Jazz itu sendiri karena ini memang mobil tadi saya sempurmpat bilang mobil ini mobil dari generasi Jazz Cuma dipanjangkan sedikit untuk dalam mesin ini terkecil yang besar yang besar cuman karena ini sudah Vitek saat kita nyalakan mesin berpilih tidak terlalu masuk ke dalam kabin seperti itu teman-teman ya Yuk kita coba untuk masuk ke teman-teman bisa melihat dengan mobil ini yang cukup cakep Bagaimana mobil ini masih menjadi adalah bagi para awla muda ya teman-teman kalau teman-teman suka dengan ini kita akan berikan sedikit tentang kekurangan kalau kita lebih berbicara kekurangan mungkin dengan kurangnya kekurangan dari mobil ini karena ini mobil setelah premium Medelow dengan harga yang murah atau tahun 2013-an yang sangat terjangkau karena tidak nyamu atau 50-an jatuh seharga ini rentnya antara kekurangan dari mobil ini tadi sempat saya bicarakan di sini belum ada mesin sentuh untuk charger tambahkan atau mungkin yang lain ya terus suspensinya yang terlalu empuk sehingga membuat mobil ini saat jalan dibangun di jalan raya kita meniklum tajam maka akan semangat memilih mobil ini nah terus untuk yang lain kekurangan dari mobil ini yaitu tidak adanya beberapa sensor yang untuk membuat keselamatan gitu-gitu sensor ini sangat berlimpah teman-teman jadi kita mau berada dimanapun untuk speaker mobil ini nanti untuk sekian mesin nanti kita bisa menggunakan dari bodang chest ataupun dari hati kaki itu kita pasti bisa menggunakan mobil ini sebut ya oke nah mungkin cukup sekian untuk untuk vlog kali ini kalau teman-teman suka dengan kami jangan lupa untuk like subscribe dan kalau teman-teman suka dengan mobil ini ya teman-teman bisa berikan, terskripsi di bawah tentang harga dan sebagainya oke mungkin cukup sekian saya mencoba untuk vlog berikutnya ya salam sehat sejuk dan jangan lupa bahagia selamat menikmati